Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Kali ini aku akan mereview salah satu sambun pemutih yang sangat-sangat terkenal Dimana produk ini sangat banyak di endorse oleh para selebgram dan artis-artis Dan kamu juga pasti pernah lihat produk ini muncul di timeline instagram kamu Produk tersebut adalah Applewhite Brightening Soap Dimana biasanya disebutnya itu adalah sabun awan Karena sabun ini bentuknya seperti awan berwarna hitam Langsung aja kita keklaim sabun tersebut bahwa dia itu bisa mencerahkan kulit Melembabkan kulit, bisa mengurangi jerawat baik di wajah ataupun di tubuh kamu Jadi sabun ini adalah sabun multifungsi dimana dia bisa digunakan di wajah dan juga di tubuh kamu Ngomongin soal packagingnya, dia itu dikemas dalam kotak berwarna biru seperti ini Dengan aksen biru muda dan dipercantik dengan ada awan-awan yang lumayan lucu Di kemasan ini juga sudah tersedia informasi mengenai komposisi, manfaat, dan cara pakai sabun ini Di dalam kemasan kotak ini kamu akan mendapatkan satu buah sabun yang lumayan lucu Dimana dia itu bentuknya awan seperti ini Dan walaupun dia masih tersegel seperti ini Aroma dari sabun ini sangat semerbak sekali aromanya Yang aku kurang suka dari sabun apple white ini Dia itu sangat membaik dimana kalau dia terkena air dia sangat cepat sekali meleleh Jadi kamu harus menyimpannya jauh dari air atau usahakan jangan sampai menyimpannya itu terkena air lagi Satu lagi yang aku gak suka dari sabun apple white ini Setelah aku menggunakannya Kadang dia itu banyak sekali busanya Kadang juga dia tidak ada sama sekali busanya Aku juga bingung kenapa sabun ini bisa seperti itu Kita akan lanjut bagaimana epek apple white ini di kulit aku Setelah aku menggunakan produk sabun apple white ini Dia sesuai sekali dengan klaimnya dimana dia bisa mencerahkan kulit Bahkan aku merasakan perubahan warna kulit aku menjadi cerah pada saat setelah pertama pemakaian Tapi jika kamu ingin mendapatkan hasilnya maksimal Kamu bisa menggunakan sabun apple white ini setiap hari Aku juga cobain sabun apple white ini di wajah aku Dan kamu bisa tebak hasilnya gimana Dan tentunya hasilnya itu dia melembabkan kulit aku Bahkan tidak membuat kulit aku menjadi kering sama sekali Selain mencerahkan kulit Dia juga bisa membuat kulit kamu menjadi lebih kenyal Tapi sayangnya untuk kamu Yang mempunyai masalah Atau sering timbul komedo Sebaiknya menghindari produk ini Karena dia itu kadang menyebabkan munculnya komedo di kulit kamu Selain membuat kulit kamu menjadi lembab Sabun apple white ini juga membantu mengurangi jerawat kulit aku Bahkan dia juga bisa mengurangi beruntusan saat aku salah menggunakan skincare Tapi penggunaan sabun ini tidak boleh kamu gunakan sering-sering Jika kamu ingin menggunakan sabun ini untuk muka kamu Sebaiknya kamu gunakan cukup 3 atau 4 kali dalam satu minggu Karena penggunaan setiap hari Kadang juga bisa memunculkan kering pada wajah kamu Karena dilihat di hari kandungannya Dia mengandung berbagai macam clay Yang sebenarnya clay itu dikhususkan untuk kamu yang mempunyai kulit yang berminyak Sabun apple white brightening soap ini bisa kamu dapatkan dengan harga sekitar 24 ribuan Kamu bisa mendapatkannya di Sofi atau di Tokopedia Yang aku suka dari produk apple white brightening soap ini Dia membuat kulit aku menjadi lebih cerah Kemudian dia bisa melembabkan kulit aku dan tidak menimbulkan kering sama sekali Selain membuat lembab sabun apple white brightening soap ini Dia itu juga bisa membuat kenyal kulit aku Kelebihan lainnya dari sabun apple white ini Dia juga sudah terdaftar di balai pom Kemudian aromanya sangat wangi sekali Ya aku nggak suka dari sabun apple white brightening soap ini Dia itu hanya tahan selama 7 hari Kalau aku pakai Kemudian dia itu kadang nggak muncul busanya Produk sabun dari apple white brightening soap ini Sangat aku rekomendasikan buat kamu yang memiliki masalah kulit berminyak dan berjerawat Dan tentunya yang kamu ingin mendapatkan kulit yang cerah, lembut, dan tentunya sehat Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu Dan buat kamu yang masih punya pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Dan thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya